ini termasuknya tasakulnya lama gak mas? ini perintah mas ayah, silahkan silahkan, apa yang aku tanyakan pada mas ayah mas ayah akan jawab baiklah, manusia ini akan ingin berkomunikasi saya mau bertanya sebenarnya mbak sayang itu mengukulkan kukul-kukul manusia itu apa? beliau mengatakan dia hanya ingin membantu manusia yang ada dalam keseluruhan maksudnya membantu dalam keseluruhan apa? apapun hal yang manusia inginkan akan diwujudkan dalam bentuk buhut dan kemudian mas ayah akan berusaha menuruti permintaannya mohon maaf mas ayah tentu akan mengabulkan dia beliau mengatakan dari keilmuan yang dia miliki dia bisa membantu hal tersebut ingat ingat ada hal yang tidak bisa kau lakukan dan ada hal yang bisa kami lakukan walaupun itu tidak ada di dalam akal sehatmu baiklah sobat itu mewakili apa yang terjadi pada saya akan tetapi apakah ketika meminta tolong pada mbak sayang itu membutuhkan saat-saat tertentu yang saya takutkan banyak manusia yang tersesat dan meminta kepada kolongan kalian sehingga manusia tersebut lalai kepada Tuhan untuk masalah ketuhanan itu di luar dari mbak sayang sendiri karena dia membantu tanpa pamri tanpa melihat latar belakang tanpa melihat apapun berkara kalian akan meninggalkan Tuhan kalian atau tidak bahasanya tidak ikut campur dengan urusan itu baiklah yang saya mau tanya-tanya jelas sebenarnya mbak sayang kenapa seolah-olah mengalami kami manusia untuk masuk ke dalam dunia mbak sayang bukan menghalangi kalian masuk ke dalam hutan tapi menghalangi kalian bertemu dari para penguasa-penguasa hutan yang tidak bisa dipercaya salah satunya adalah jurkala termasuk ada pula mbak sayang mbak sayang mbak sayang mbak sayang saya peringatkan lagi tapi menghalangi kalian bertemu dengan mereka mbak sayang mbak sayang mbak sayang mbak sayang yang tidak pernah saling serang menyerang satu sama lain mbak sayang 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 Curgana adalah makhluk yang lebih dahulu menghuni hutan ini dibandingkan dirinya. Mungkin jika Mbak Sayang mau, maka jangan mudah akan menghancurkan curgana. Ya, kan daripada menghalang-halangi manusia dan bikin ketajian yang ini, mending kan menghancurkan saja. Itu keputusan darinya, tidak bisa diganggungkan. Apakah nggak ada alasan lain gitu? Tidak ada. Saya beringatkan, jika kalian tidak ingin dibantu atau tidak ingin meminta bantuan, atau kemudian tidak ada memiliki urusan dengan selain Mbak Sayang, seperti curgana, panggasemi, rapunggawa. Deteksi mustikannya di mana? Tapi siapa sih? Mbak Sayang menyarankan kalian untuk pulang dan jangan kembali lagi ke tempat ini. Ya, tapi di sini kan kita ada urusan sama juga. Kenapa ingin menyelesaikan masalah lho? Lebih baik, hentikan, pulang, dan jangan kembali lagi. Ini masalahnya masalah baik, bukan balas dendam. Cangkrik apa, mas? Bagaimana? Baiklah, akan saya berikan ini kepada. Apa itu? Puhul manusia. Tadi direbutkan sih anak sama. Apakah puhul ini adalah puhul yang sudah disuntung atau sudah didoakan? Belum. Ada pohul cangrik ya, pohul. Bagaimana? Bakar saja boleh dong. Eh? Saya mau bantu tidak menggunakan puhul. Dengan menyebut namanya saja sudah cukup. Bukan seperti itu? Puhul itu tidak ada gunanya. Pakar saja ini? Silahkan pakar saja. Di depanmu ya. Wah aneh yuk. Saya mau disuruh bingung dengan apa yang menggunakan puhul. Dapat berapa ucapnya? Ingat. Hah? Bahasa yang itu bisa. Apa yang dilakukan ini? Bantu tidak masukin. Bantu tidak masukin. Bantu tidak masukin. Bantu tidak. Bantu tidak. Bantu tidak. Diam, diam, diam. Apa lagi yang ingin kau sampaikan? Dan apa lagi yang ingin kau tanyakan? Saya ingin mengataui lebih dalam tentang mustika yang ditakuti di depan sini. Salam dari saya. Saya mau agung beliau. Salamkan dari saya. Mas. Masalah mustika. Dia memiliki kotak yang besar. Kau tidak perlu tahu namanya seperti apa wujudnya. Jika kau bisa meminta. Mintalah. Maka masanya akan berusaha menurutinya. Eh? Minta. Itu minta mustikanya untuk menghancurkan. Juga, lo. Oh, masalahnya nggak mau menghancurkan. Saya menghancurkan. Mustikanya pokoknya berada di kemimu. Tidak seperti itu. Saya hanya menurutkan saja. Perkara mustika itu di mana? Itu adalah rahasianya. Dan kau berusaha untuk menembus rahasia itu. Bisa jadi setai dikawakan perurusan langsung dengan beliau. Sebenarnya saya tidak mengingat perusahaan. Tapi saya hanya ingin saya tahu. Kenapa beliau. Yang seperti kau sampaikan. Tidak membutuhkan buku ini. Sedangkan. Tadi kata. Siapa dik? Yang masuk dik? Nggak tahu namanya siapa itu. Kalian ini. Jadi rebutan itu sikat saya di beliau. Ini saya menjadi bingung di pikiran saya ini. Yang perlu kalian tahu. Permintaan kalian terwujud. Tak perlu kalian memikirkan bagaimana cara masaya melakukannya. Apa tujuanmu? Saya katakan. Sikat tidak ada tujuan yang pasti. Masalah jurukannya. Masalah saya akan mengurus. Kalian berhenti pulang dan jangan kembali lagi. Tujuan kami ke sini. Ini memang menghentikan praktek semacam ini. Karena itu menyakut manusia saja, Pak. Kita mau pinjam mustikanya itu. Kita mau hancurin curgan. Saya tidak ingin kejadian seperti ini. Beliau hanya mengatakan tiga kata. Berhenti. Pulang. Dan jangan kembali lagi. Saya cukupkan percangkapan kita sampai di sini. Baiklah. Saya pam. Ya, terima kasih banyak. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih. Masa yang saat ini. Jika kalian masih menginginkan selamat. Dik, tadi tiga kata, Pak Dik. Berhenti. Berhenti. Pulang. Jauh. Berhenti pulang. Jangan kembali lagi. Lima kata. Lalu gimana ini, Mas? Lalu kita. Kita minggir terlebih dahulu. Kita atur lagi. Apa yang harus kita lakukan. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Bukan ngacem. Awas. Ayo, bukan ngacem. Ayo. Ayo.